Assalamualaikum semua apa kabar semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah di video kali ini saya ingin membuat dadar gulung isi kelapa gula merah pertama-tama kita buat dulu isi dadar gulungnya siapkan 300 gram kelapa parut dari setengah butir kelapa setengah tua agar wangi satu lembar daun pandan lalu 150 gram gula merah yang sudah diiris diiris supaya cepat larut ya temen-temen siapkan juga 50 ml air nah sekarang kita larutkan dulu gula merah dan airnya siapkan wajan nyalakan kompor jangan sampai lupa nggak dinyalain ya nggak matang-matang nanti masukkan daun pandan gula merah lalu kita aduk-aduk sampai rata dan tunggu sampai mendidih dan akhirnya gulanya tuh larut disini gula yang saya pakai jenis gula aren ya temen-temen jadi walaupun tidak dicampur gula pasir itu rasanya udah manisnya tuh udah pas dan lebih enak nah kalau sudah berbuih seperti ini gulanya sudah mulai mengental dan irisan gulanya juga sudah mulai larut ya jadi saya sarankan temen-temen waktu ngirisnya tuh lebih halus lagi deh jadi bener-bener larut tidak ada yang tidak ada gula merahnya yang masih berbiji-biji gitu ya nah kita masukkan kelapa parutnya kita aduk rata disini saya ngaduknya rada susah ya temen-temen mohon maaf nih karena tempatnya tempatnya nggak terlalu luas gitu ya jadi videonya saya potong saya aduk rata dulu ya nah seperti ini temen-temen jadi waktu masaknya tuh jangan terlalu lama ya takutnya nanti dia terlalu dia kering mirip serundeng nanti nah kalau sudah seperti ini di tempat saya tuh disebutnya enten-enten temen-temen kalau di tempat kalian disebutnya apa ya komen di kolom komentar ya nah kita sisihkan dulu enten-entennya sekarang kita buat kulit dadarnya siapkan 250 gram terigu 350 ml santan sedang blender 10 lembar daun pandan dengan 300 ml santan sedang lalu saring jadi total santan sedang yang kita pakai ini 650 ml ya temen-temen siapkan juga 2 sendok makan tepung tapioca seperempat sendok teh vanili dan setengah sendok teh garam cara membuatnya siapkan wadah masukkan tepung terigu kemudian tepung tapioca garam dan vanili dan juga santan yang kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar tepungnya betul-betul tidak ada lagi yang bergerindil masukkan juga santan yang sudah dicampur dengan air larutan pandan aduk kembali sampai betul-betul halus untuk mencerahkan sedikit warna pandannya saya tambahkan 3 tetes pewarna hijau makanan supaya nanti hasil kulitnya mulus baiknya kita saring adonannya ya nah sekarang kita ke proses mendadarnya nyalakan kompor disini saya pakai wajan anti lengket sebenarnya cuman ini wajan saya sudah cukup lama ya teman-teman tapi alhamdulillah anti lengketnya itu masih berfungsi jadi saya masih pakai sampai sekarang nah setelah kita nyalakan kompor kita oleskan minyak sayur secukupnya aja tidak usah terlalu tebal atau terlalu banyak dan kita tunggu sampai wajan benar-benar panas ya teman-teman cara ceknya itu nanti nah tangan itu ditaruh ke atasnya kan kita rasa tuh oh ini wajannya sudah mulai panas kalau sudah benar-benar panas baru kita tuangkan adonnya adonannya jadi supaya kulit dadar gulung kita itu berpori teman-teman wajannya harus benar-benar panas baru kita tuangkan adonannya apinya setelah dituangkan nih apinya dikecilin ya kita tunggu sampai warna kulitnya itu berubah semuanya menjadi hijau gitu ya nggak ada lagi warna putih-putihnya lalu di pinggirannya itu sudah mulai ada yang terbuka itu artinya kulitnya itu udah mateng dan udah boleh diangkat nah disini saya menggunakan piring yang saya balik ya teman-teman gunanya nanti supaya waktu kita mengisi itu lebih mudah melipatnya nah seperti ini nah sekali lagi buat teman-teman yang mungkin pikirnya lo ini kok nggak pakai apa namanya plastik tangan gitu ya jadi selalu saya informasikan ke teman-teman kalau membuat sesuatu membuat makanan yang langsung seperti ini terus terang saya sudah mencuci tangan dengan bersih ya nah kita cari posisi kulitnya supaya enak kita menggulungnya kalaupun dia sedikit robek itu nggak apa-apa teman-teman nanti waktu menggulung dia akan tertutup nah seperti ini lakukan hal yang sama sampai adonannya habis jadi jangan lupa sebelum kita menuangkan adonan oleskan dulu minyak sayur tipis-tipis aja ya teman-teman kalau nggak diolesin minyak itu biasanya pori-porinya itu mengecil dan dia kelihatannya kurang cantik begitu nah ini seperti ini ada bolong-bolongannya sebenarnya bisa ditempel gitu ya selamat menikmati alhamdulillah akhirnya kue dadar gulung isi kelapa gula merah kita selesai ya teman-teman lihat kulitnya berpori cantik ya warnanya juga segar karena dari asli daun pandan walaupun ditambah sedikit aja tetesan pewarna hijau ya oke terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like share dan subscribe wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati